Apakah lampu UV yang biasa digunakan untuk media filtrasi di box talang atau di media filter kamu bisa membunuh bakteri baik? Halo kan, salam iwa buncit. Ya, sudah beberapa pertanyaan yang menanyakan soal lampu UV ya. Dan untuk beberapa pertanyaan mungkin sudah pernah kejawab bisa kamu cek beberapa videonya sudah di channel ini sudah pernah post. Silahkan kamu lihat sudah banyak banget ya soal lampu UV ini. Nah, kali ini semoga aja nggak ada lagi yang nanyain karena memang lebih spesifik lagi soal lampu UV dan terkait bakteri baik. Iya, pertanyaannya sederhana tapi mungkin beberapa dari kamu ada yang masih menanyakan kira-kira lampu UV itu bisa bikin bakteri baik mati nggak? Ya, jadi perlu ketahui bahwa bakteri baik yang kita biasa sebut ya di channel ini bakteri baik itu sebenarnya bakteri pengurai ya. Yang namanya bakteri pengurai itu ya sebenarnya mikroorganisme hidup. Ya, mereka itu sebenarnya hidup ya. Cuman ya nggak bisa dilihat dengan mata sehingga harus butuh alat bantuan, semisal mikroskop. Tapi yang setidaknya di dalam sebuah akwarium itu ada yang namanya bakteri baik. Yang muncul biasanya hasil dari ee-e-nya ikan maskoki dan biasanya kamu kasih makan dan dia berkembang biak biasanya di dalam sebuah akwarium. Nah, untuk akwarium ikan maskoki sendiri contohnya aja. Itu biasanya kita menambahkan media filter kan di dalam akwarium. Entah itu berupa box talang, filter samping, atau mungkin sam. Nah, penambahan box media filter ini tujuannya untuk bisa menaruh media filter. Diharapkan media filter, semisal media biologi tadi, bioring, biobol, kristal bio, bioblok, macem-macem, itu sebagai rumahnya sarang dari bakteri baik. Walau sebenarnya bakteri baik itu juga ada ya di dalam akwarium, tapi berharapnya itu banyak ngumpulnya, berkembang biaknya itu di media biologi tadi. Karena memang ada pori-pori tempat di mana mikroorganisme tadi itu bisa berkembang biak lebih baik. Nah, adanya lampu UV sebagai salah satu dari rangkaian media filter adalah untuk membunuh, mematikan zat-zat, atau mungkin bahkan mikroorganisme itu sendiri yang tidak diharapkan. Nah, namanya lampu UV ini kan nggak bisa tuh dia memfilter sesuai dengan hendak kita ya. Jadi, apapun yang lewat di hadapan lampu UV, terkena sinar lampu UV, itu bisa aja mati. Oleh karena itu juga, kalau kamu perhatikan dalam rangkaian sebuah media filter itu, lampu UV biasanya ditaruh di akhir. Tujuannya supaya ketika air disedot oleh pompa, kemudian masuk ke dalam media filter, disaring kotoran-kotoran kasar oleh filter mekanik, filter busa, filter yang jabmat, macem-macem, itu airnya mengalir dulu ke media biologi tadi, rumah dari para bakteri baik. Kemudian setelah itu, kalau sudah dia melalui media biologi, barulah ke media kimiawi misalkan ada, baru terakhirnya itu ke box filter bagian lampu UV, atau ruangan lampu UV. Jadi ya, kalau ditanya bisakah membunuh si lampu UV ini bakteri baik, ya tentu aja bisa. Oleh karena itu juga, memang ditaruhnya di akhir. Diharapkan tadi, kalau misalkan air akwarium lewat itu, nggak lewat lampu UV dulu, tapi media biologi dulu. Jadi ya tentu, untuk pengguna lampu UV ini harus berhati-hati, usahakan untuk tidak meletakkannya di awal, di rangkaian awal, atau mungkin ketika air masuk, langsung disinarin lampu UV. Nah, sebaiknya tidak, tapi ditaruhlah di akhir. Dan kalaupun ditaruhnya itu di dalam rangkaian media filter, di box talang misalkan, itu taruhnya itu pastikan di tempat yang tertutup, sinarnya nggak keluar, atau nggak terlihat oleh mata kita. Karena lampu UV sendiri itu berbahaya, ya. Nggak seperti lampu akwarium yang biasanya dipajang di dalam akwarium untuk menyinari, menerangi. Tapi lampu UV ini bukan dibuat untuk penerangan, tapi untuk filter. Jadi tetap waspada dengan lampu UV ini. Jangan kan mikroorganisme, ya sekelas box talang aja, itu kalau sudah lama-kelamaan disinari, dia akan berubah warnanya, kayak pias saya nyebutnya, pias-bias. Warnanya itu jadi memudar, apalagi terkena mikroorganisme tadi, apalagi terkena mata kita. Bisa aja menimbulkan bengkak mata, bahkan sampai kebutaan. Jadi memang bahaya banget lampu UV ini, dan pergunakanlah secara bijak. Semoga bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!